selamat datang kembali dengan saya kali ini saya akan membuat video mengganti saya akan membongkar jadi akan memindahkan velg ini kebetulan tadi saya sudah buka bannya jadi bannya sudah saya buka saya akan mengganti velgnya velg tonda CBR ini dengan velg yang baru kebetulan velg ini sebenarnya sudah pernah rusak jadi ini velgnya sempat pecah sebelah sini kemudian sudah saya tampil kembali di last aluminum tapi saya akan mengganti dengan yang baru kita lihat sekalian Anda bisa melihat bagaimana cara membongkar bagi yang ingin ganti cakramnya bisa dilihat nanti cara pembongkaran oke saksikan video saya kali ini baik pertama kita akan membuka cakramnya terlebih dahulu sebelumnya ini sudah kita bongkar akhirnya akhirnya ini sudah kosong sudah saya bongkar kita sekarang buka kita sekarang buka pilihan nutisnya dengan kunci L kunci ini kita buka ini kalau misalkan keras ini kita detok dahulu kita tahan kita putar oke kita putar kemudian kita putar bagi yang petikan ya ini ini kita putar jika Anda ingin mengganti piringannya disk yang baru ini setelah dibuka nanti tinggal langsung bisa dipasang ya perhatikan bautnya diketras jangan dulu dipaksa pembukaannya pelan-pelan saja takutnya bautnya itu patah oke kita lanjut buka ini bautnya seperti ini ya baut piringan cakram untuk roda belakang ya dia nah kuncinya seperti ini gunakan kunci ini ya untuk masukkan ke sini oke kita buka dulu ya ini piringannya sudah terbuka ya seperti ini piringannya jadi untuk Anda yang ingin mengganti piringan disk rem belakang CBR ya tinggal membongkar ini lalu nanti yang baru pasang lagi ke sini ya masukkan dan tinggal pasang baut kembali karena saya akan mengganti pelak ya jadi nanti ini tidak dipasang untuk ukuran CBR itu ukurannya 3,5 mili ya ukurannya 3,5 mili ini ada disini ukurannya ya 3,5 mili ya bisa lihat ya kalau piringannya masih bagus masih bisa dipakai silahkan dipakai lagi ya ini masih tubuh ya oke ya lanjut kita akan membuka sealnya seal kelahar ya yang bagian kiri dan bagian kanannya ini nanti kelaharnya kita buka caranya ini kita buka kelaharnya ya ini kita ungkit aja kita gunakan ombeng kita lanjut untuk membongkar seal agar tidak usap kita gunakan ombengnya ya bentar sebelumnya kita akan membuka pelahar ya bearing yang sisi sebelah kiri ya ya sebelah kiri nah nanti setelah itu kita buka yang ini ya yang sisi sebelah sini nah caranya di tengah-tengah bearing ini terdapat bos bos seperti bos untuk penahan pahar nanti kita pukul ya bosnya ini ada di tengah sini ya nanti terlihat tampak nih ada bosnya nih nanti kan ya nah di tengah ini ada bos nah bos itu nanti kita pukul ya nah ini besi ada besi ya disini nanti kita pukul jadi bosnya kita pukul ini ya sisi yang ini saya tunjukkan nah ini ada bos ini nah bos ini nanti kita pukul agar bearing yang di samping nanti keluar ya kita gunakan alat ini bisa kita dorong ya lihat caranya ini biar bearing di sebelah sisnya keluar kita lihat bosnya kita gunakan bantangan untuk menahan bagian bawah ya kita lihat bosnya nah ini bosnya lalu juga pukul ya pukul ya pukul nah ini bearingnya sudah copot ya tadi dari bawah jadi di dalamnya ini tengahnya ada bos seperti ini dia masuk ke sini ya bosnya masuk seperti ini ya lalu kita masukkan bearing ini ya gunanya bos ini ya bisa digunakan untuk memuatkan laharnya ya ini nanti dia mukulnya seperti ini ya yang sebelah kiri sudah tinggal bearing sebelah tangan nah kita balik ini sudah kita pakai lalu nah tinggal kita buka bearing satunya lagi ya oke ini pukul kebukan ya cipun kita periksa bearingnya ya apakah masih bagus yang tadi jika masih bagus itu dia tidak terdengar bunyi ya berarti masih bagus ya nah bearingnya masih bisa digunakan kembali nanti kita tinggal kasih stem pad aja nih ya kering nah baik ini pengisah sealnya sudah jatuh ya ya ini sealnya seperti ini ini seal lahar ya untuk menghilangkan debu ya tadi disini jadi saya pukul di sisi sebelah kiri nah sini keluar nanti tinggal laharnya saja nih tinggal bearingnya yang belum keluar ya tinggal bearingnya saja nih ya tinggal sedikit lagi nanti saya pukul dari arah kiri biar dia nanti keluar oke sip sip ini bearingnya satunya kukul untuk sisi setelah nah ini bearingnya sudah keluar lihat ya sudah tidak ada lagi nah ini bearingnya kita periksa apakah masih bisa digunakan oh ternyata masih bisa ya masih bagus ya tinggal cara pemukulannya sisi yang kita pukul adalah lihat gunakan kunci ini kunci yang bulat ini sisi yang ini kita pukul ya miringnya ya jadi jangan hanya satu sisi dia akan berputar ya mukulnya baik sekarang pelet sudah kosong ya pelet sudah kita buka nah untuk kiringannya juga sudah kita buka ya tinggal mengganti pelet dengan yang baru ya saya akan ambil pelet yang baru ya nanti banding kita kepeskan ya banding kita kepeskan nanti saya akan mengambil pelet yang baru ya oke pemirsa baik jadi bagi pemirsa anda sekalian yang mempunyai motor pelet racing ya seperti ini ya jika ada yang rusak atau gompau di sini sebenarnya ini karena waktu itu kena lubang lubang cukup dalam waktu itu dengan kecepatan tinggi jadi dia pecah ya pecah pada bagian sini hilang nah itu masih bisa diperbaiki nah seperti ini ya nah ini bisa diperbaiki bisa ditambah lagi itu dengan aluminium nanti ada tukang aluminiumnya itu masih bisa digunakan ini juga masih bisa digunakan masih bagus bahkan ini lubangnya dua ya sebelah sini sebelah sini sini satu dan sebelah sini satu ya ini hasilnya bagus pengerjaannya ya tapi saya akan ganti dengan yang baru karena saya sudah terlanjur membeli yang baru pada saat peletnya kecepat ya nah ini kita sisihkan dulu ya ini pelet yang baru wah ini asli ya ini peletnya asli ya ini ya ya ini peletnya asli dari Honda ya ini peletnya asli untuk CBR 150 ya yang K45 kita buka ya kita lihat peletnya saya pesen waktu itu di pabriknya langsung ya kita sisihkan nah ini peletnya ini pelet aslinya kita cantikakan yang dengan yang baru kita buka dulu baru sekali belum dipasang oke nah ini dia pelet kita yang baru ya perhatikan masih baru masih baru banget loh ya bagus ya masih baru nah saya jelaskan pelet yang lama itu pecah ya jadi sisi sebelah ini hilang ya hilang dibikin lagi yang baru yang lama itu di dua sisi nah ini merek yang baru Honda ya asli Honda dari Honda langsung ya nah sekarang akan kita pindahkan pelet yang tadi kita buka akan kita masukkan kembali ya semisah akan kita masukkan kembali peletnya ya tapi sebelumnya nanti saya akan berikan stem pad disini ya di peletnya kita rapihkan ya agar nanti baik jalannya oke ya nanti kita lanjut ya kita akan memasang kembali ke laher yang tadi ya berinya sebelumnya kita lumuri dulu dengan gasket ya dengan stem pad ya nah ini bagian sisinya kita isi dengan stem pad dulu ya cara masukannya sebelumnya sudah kita bersihkan ya kita masukkan lagi kembali ke lahernya ya perhatikan ya ini masukkan kembali lalu kita pukul sedikit dulu pasalnya dengan kita hadang dengan kain agar tidak lecek lalu kemudian kita gunakan untuk memukul paharnya kita gunakan pantalan seperti ini ya kita gunakan kanan kanan jadi oke nya sampai nanti dia rata masuk pada narkanya bagian ini sudah kita masukkan lalu kita masukkan bos yang tadi ke sisi sebelahnya dari sini kita masukkan seperti ini oke, setelah itu nanti kita masukkan kembali ini lihat sisinya kita masukkan kembali kelahar sebelahnya sebelum nanti kita setempat dulu ya oke, kita bersihkan dulu kita setempat masuk kelahar yang sisinya ini sudah saya mau ketat ya kita pasang alas kita gunakan bearing bulat ini untuk mengukul kelaharnya selamat menikmati kita lihat sampai narkanya sampai sudah ya kemudian kita pasang seal seal untuk laharnya kita bersihkan dahulu ini untuk menghalangi debu-debu yang masuk bisa kita gunakan setempat untuk tidak lumayan apa-apa disini kita kasih setempat agar paretnya pare tidak kering ya, supaya ada pare-nya nih di dalam seal-nya nih kita kasih setempat sedikit biar dia tidak kering oke lalu kita masukkan ke sini ya kita lihat Bapak-bapak. Bapak-bapak. Sudah terpasang semua. Stempetnya sudah. Kita bisa cek yang bagus. Biar untuk latar kanan kiri sudah terpasang. Tinggal kita memasang piringan yang tadi. Kita pasang. Kita pastikan dahulu. Kita tuaskan ini lubangnya. Sudah. Lalu kita siapkan bautnya. Bautnya ada empat ya. Nah ini bautnya ada empat. Boleh kita pakai grass sedikit. Kita pastikan ini. Jangan dulu dikencangkan ya. Kita pastikan aja dulu. Kita kasih grass. Boleh di sini. Oke. Kita kencangkan. Ya pelan-pelan. Jangan dulu terlalu kencang. Kita ratakan dulu ya. Ya menyilang ya. Kemudian kita kecangkan. Ya. Dengan tangan dulu. Ya. Satu. Ini untuk kita kencangkan. Ya. Sudah. Oke. Sudah kencang. Ini ada bautnya di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Lalu. Nanti ini. Pasang kita. Nah. Sebelah kiri ini ada seal. Ya. Jangan lupa. Ini kita pasang di sini ya. Ya. Di pinggir sini. Nah. Ini untuk mengalami tubuh. Perhatikan. Ya. Hasilnya letaknya di sini. Perhatikan. Kita pasang kembali. Bantalan untuk gear. Nah. Ini bantalannya ya. Seperti ini karetnya. Ya. Kita pasang ke sini. Ya. Perhatikan. Nah. Ini kita masukkan ke sini bantalannya. Yop. Satu. Lanjut ya. Lanjutnya. Kita bersihkan dulu dari debu. Dua. Oke ada empat ya. Tiga. Ya. Dertiga. Seperti lagi. Seperti lagi. Lagi. Empat. Oke. Sudah terpasang. Ya. Ini nanti gearnya. Pasang ke sini. Ya. Nanti selanjutnya. Kita tinggal pindahkan bannya. Ya. Ban ini. Kita pindahkan ke pelet yang baru. Ya. Sebelumnya nanti kita kempeskan dulu ini bannya. Ya. Kita kempeskan. Nanti kita gunakan alat mesin untuk membuka ban. Ya. Saya minta bantuan teman saya nanti untuk membukanya. Oke. Kita saksikan nanti. Nah. Demikian cara pergantian pelet yang lama dengan pelet yang baru Honda CBR150. Oke. Terima kasih pemirsa. Nanti kan video saya selanjutnya. Bye.